Hai selamat siang, hari ini kita membahas yang siang-siang agak-agak hot Kita akan membahas versi Vedic Astrologi Astrologi, bintang mana sih yang paling seksi, bintang mana sih yang paling seksual aktif, yang paling atraktif Dan bintang mana yang diindihkan gimana gitu ya Nah, terus kita akan membahas juga apa sih yang bisa dilihat tentang kehidupan seks kita Atau kehidupan seks seseorang dari Vedic Astrologinya Nah, sebelum kita melanjutkan, kita harus sepakat dulu bahwa Dengan saya ya, sepakat dengan saya bahwa seks itu adalah sesuatu yang harus dinikmati Jadi bukan hanya karena kita harus melayani suami diranjang Tapi kita juga harus menikmatinya Dan seks itu membawa dampak yang positif bagi dunia kita Karena memang seks itu kebutuhan dasar, bukan kan? Nah, jadi kalau kita sudah memahas sepakat itu Baru kita bisa lanjut ke seks versi Vedic Astrologi Nah, Vedic Astrologi ini kan dari India ya Asalnya, gimana disitu kebudayaannya, peradabannya sangat menjunjung Tinggi seks lebih dari sekedar berhubungan badan Tapi ada nilai-nilai filosofisnya di seks itu Nah, baru nanti kita membahas bagaimana sih Yang bisa dilihat dari seseorang dari chart Vedic Astrologinya Ya kan? Nah, yang pertama kita harus lihat bahwa 12 Zodiac yang versi barat Ataupun versi Vedic Astrologi Itu ada lordnya ya Ada yang menauminya Ada bulan, ada Venus, ada Mars Ada Saturnus, ada Merkulius, ada Jupiter Nah, untuk seks itu biasanya Yang punya keistimewaan adalah orang-orang yang dinaumi Venus dan Mars ya Nah, tapi bukan berarti Venus itu berarti semua perempuan Atau Mars itu semua laki-laki Karena bisa jadi Satu perempuan Itu kuat unsur Marsnya Dan satu laki-laki kuat unsur Venusnya Nah, bagaimana kehidupan seksualnya Bagaimana kehidupan pernikahannya Itu juga bisa dilihat di chartnya Nah, jadi Nah, versi Vedic Astrologi Zodiac yang hot ya Dengan style-nya masing-masing Adalah Zodiac-Zodiac yang punya unsur Mars Capetnya Mars Lalu juga Zodiac yang punya unsur Venus Nah, kalau Mars itu biasanya agresif Kayak Aries Lalu Scorpio Nah, kalau Apa Apa Venus itu biasanya Mereka Bukannya agresif Tapi mereka adalah penikmat sejati Gitu Jadi, kalau misalnya Yang Aries itu lebih ke Gairah gitu Kalau Yang unsurnya Venus itu lebih ke Harus dinikmati Gak masalah dengan Apa ya Size gitu ya Dan gak masalah dengan Seberapa lama gitu Gak masalah dengan net teknik-teknik gitu ya Tapi yang penting Matanya harus disenengin Kupingnya harus disenengin Semua sensis-sensisnya Semua cakra-cakranya harus seneng dan dihidupkan Nah, itulah biasanya yang Unsurnya Venus gitu Nah, yang parah itu adalah Jika yang berunsur Venus Ketemu dengan yang berunsur Mars Nah, itu baru deh Bener-bener itu namanya Seks yang bisa bikin Gempa bumi Itu versi Vedic Astrologi loh ya Jangan bilang versi saya Gitu Nah, kalau Mars ketemu Jadi gini Kalau di Vedic itu Kukuhnya itu justru Yang negatif harus bertemu yang negatif Negatif dalam hati Bukan berarti Sifat yang negatif Atau kebiasaan negatif Tapi misalnya unsurnya gitu Atau positif harus ketemu yang positif Supaya bahasa cintanya itu sama gitu Misalnya gini Kalau yang hot gitu ya Kayak Aries gitu Terus ketemu gadis baik-baik yang Merkurius gitu ya Yang belajar aja kerjanya Atau ketemu yang Jupiter yang sangat spiritual Capek deh nanti Marsnya gitu ya Sementara dia udah panas Menggelegar Udah pengen Udah gimana gitu ya Nah, jadi Memang kalau versi Vedic Yang negatif itu Harus bertemu yang negatif Atau Yang Sama-sama suka Dengan cara yang berbeda Misalnya kayak Mars sama Venus Tapi sebenarnya Mars sama Saturn ini juga katanya sih oke gitu ya Cuman Nah, kalau di chart Vedic chart itu ya Di birth chartnya Apalagi kalau di 12 house-nya itu Mars ketemu Saturn Itu biasanya sih timbulnya malah kayak Bukan penyimpangan ya Lebih ke Ada sesuatu yang Seleranya dia beda gitu Seleranya dia gak normal Misalnya kayak Mungkin sih versi kita gak normal ya Tapi versi dia sih asik-asik aja gitu Misalnya fetish-fetish tertentu Nah, itu biasanya Sering tuh Kalau di chartnya di 12 house-nya Mars ketemu Saturn Nah, kalau Mars di 12 house-nya ketemu Venus Nah, itu kacau balau itu Karena gini ya Nah, kalau di 12 house itu adalah bed door ya Bukan bed door yang itu loh ya Tau kan Nah, jadi 12 house itu termasuk bad pleasure gitu ya Selain dengan spending habits tuh lebih ke bad pleasure juga Nah, kalau ada unsur Mars disana bertemu dengan Venus disitu Itu sudah bisa dipastikan 99,99% Orang itu pasti sangat menikmat sex ya Dan sangat-sangat menikmati dua-duanya gitu Jadi bukan karena satu dominan Atau yang satunya lagi Emang gimana ya berlebih gitu ya Bukan, tapi kalau Mars ketemu Venus Di 12 house itu memang penikmat sex sejati Nah, kalau misalnya di 12 house-nya itu Mars ketemu Saturn disitu biasanya suka ada fetis-fetis tertentu Nah, fetisnya apa itu mesti dipiksa lagi secara utuh gitu Itu nanti kita bahas yang berikutnya ya Nah, kalau misalnya Mars ketemu Venus ketemu Nah, biasanya ada yang dominasi disitu gitu loh Ada yang memang selain dominasi juga biasanya bisa terlihat dia kebutuhannya berlebih gitu Artinya, kalau ada satu orang yang makan 5 sendok aja udah kenyang gitu Bisa jadi ada orang juga yang makan 3 piring aja belum kenyang-kenyang Jadi, keeper lah ya Jadi, kalau biasanya ada Mars, ada Ra, ada Venus Atau ada Mars, ada Saturn, ada Venus, ada Ra disitu Nah, itu biasanya ada bentuk-bentukan berlebih disana Dan juga biasanya Nah, biasanya kalau perempuan di 12 house-nya itu ada Mars, Venus Dan bisa jadi ada Ra, dia menjadi sangat agresif Dan kalau dia laki-laki, dia menjadi sangat-sangat penikmat seks gitu ya Jadi, bukan masalah berapa sering, berapa lama Atau berapa hot gitu ya Emang hot ada skalanya Tapi lebih ke kenikmatannya gitu Nah, kalau perempuan dia menjadi sangat-sangat agresif gitu Nggak bisa dicolek, nggak bisa dikodain Nah, kalau misalnya fading astrologi itu sebenarnya bisa juga melihat adanya penyimpangan-penyimpangan Karena memang zaman 5000 tahun yang lalu ini kan belum ada istilah Homoseksual atau belum ada istilah gay-lesbian Kayak gitu-gitu Tapi yang jelas udah bisa dilihat ada yang menyimpang disana Ada yang lebih feminin, ada yang menjadi maskulin Nah, itu biasanya terlihat di 7th house dan juga 9th house gitu Tapi lebih dominan kalau terlihat di 9th house ya Penyimpangan-penyimpangan kayak gitu Nah, itu nanti kita bahas di vlog selanjutnya Tapi kalian penasaran kan? Ya kan? Benar-benar